Pemirsa tim DVI Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta berhasil identifikasi dua jenazah korban kecelakaan peruntun ruas tol Cipularang. Data Polda Jawa Barat, 8 orang tewas akibat tabrakan peruntun di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan maut ruas tol Cipularang, kilometer 91, memakan puluhan korban yang harus dilarikan ke 3 rumah sakit, yaitu rumah sakit Bayu Asih, rumah sakit Siloam, dan rumah sakit MH Tamrin, Purwakarta. Rumah sakit MH Tamrin menerima 31 korban, 24 korban luka, dan 7 korban meninggal dunia. Sementara satu korban meninggal lainnya berada di rumah sakit Siloam. Tim DVI Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta berhasil identifikasi dua jenazah korban kecelakaan peruntun ruas tol Cipularang, yakni Endi Budianto Gunawan, usia 63 tahun, dan Deddy Hidayat, usia 45 tahun. Dari 31 korban, 5 diantaranya sudah diperbolehkan pulang, dan 19 masih dalam proses perawatan. Satu diantaranya masih di dalam ICU karena mengalami luka bakar 30 persen. Baru dua yang terimitasi dari sidik jari, yang satu lagi masih berlangsung, kemudian yang empat karena sudah sulit untuk secara fisiknya, jadi kami kirim sampel DNA-nya ke pusbukes menunggu nanti hasil dari pusbukes Mabus Polri di lab DNA-nya. Dua, kemudian itu dari sidik jari ya, kemudian satu masih berlangsung, terus yang empat kami ambil DNA-nya. Identifikasinya sedang berlangsung, jadi kami nanti bekerjasama juga dengan bagian identifikasi Pores Purwakarta, diambil dari sidik jari, kemudian kami juga sudah ambil sampel DNA untuk kami kirim ke laboratorium DNA. Untuk mengetahui kondisi terkini korban tabrakan beruntun, kita sudah terhubung dengan Bunga Ayu, langsung dari Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta, Jawa Barat. Bunga, bagaimana kondisi para korban yang masih dirawat di rumah sakit saat ini? Ya baik Syafa dan juga pemirsa, beginilah situasi saat ini di Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta, Jawa Barat. Di sini merupakan tempat untuk perawatan korban, yaitu dari korban Tol Cipularang, Kilometer 91. Dapat kami gambarkan Syafa dan juga pemirsa kali ini. Situasinya saat ini, sebagian keluarga sudah dipulangkan, mengingat saat ini sudah mulai sepi, daripada awal-awal ketika kita masuk tadi dengan proses identifikasi sejak sore tadi. Namun bagaimana kondisi saat ini yang ada di rumah sakit, kita akan menanyakan data-data. Berapa saja yang sudah dipulangkan, mengingat kondisinya sebagian sudah terkenal luka parah, atau juga ada yang terkenal luka ringan. Coba kita langsung bergabung di sini dengan Dr. Andri mungkin ya Pak. Dr. Andri selamat malam, maaf menilai Pak. Selamat malam. Pak, bagaimana kondisi untuk perawatan pada malam hari ini Pak? Pasien-pasien semuanya sudah masuk rawat inap, total ada 10 yang rawat inap, 11 rawat jalan, dan 2 rujuk. 2 rujuk, satunya memang atas permintaan keluarga, ingin dirujuk, satunya karena butuh dokter bedah sarap. Kemudian dokter, dari pasien yang rawat inap, ini didominasi dengan keluarga seperti apa dok? Ada yang luka bakar, ada yang patah-patah tulang kebanyakan, karena akibat tergencet mungkin ya. Kemudian dokter, yang terbakar itu berapa persen Pak sakit? Apa maksudnya luka bakarnya? Kurang lebih 35 persen. Ada trauma inhalasi juga, karena luka bakar daerah wajah. Kemudian dokter, apakah keluarga semua sudah datang ke sini untuk menengok atau akhirnya membawa keluarga untuk pulang gitu dokter? Kalau untuk yang di IGD sudah semua, kalau untuk yang di kamar jenazah saya kurang tahu. Terakhir, masih ada 4 korban yang belum teridentifikasi. Terima kasih dokter Andri, selamat bekerja kembali ya dokter. Nyabek Syafa dan juga pemirsa memang menilai situasi saat ini hingga malam hari sebagian pasien juga bisa langsung dipulangkan. Dan kami dapat informasikan langsung tim DVI Polda Jabar dan juga Inavis Polres Purwakarta sudah berhasil mengidentifikasi 3 jenazah dari 7 jenazah yang sudah dimasukkan di Rumah Sakit Emetamrin dan satunya ada di Rumah Sakit Siloam. Demikian yang dapat kami kabarkan. Syafa. Terima kasih Bunga Ayu langsung dari Purwakarta, Jawa Barat dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!